Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak. Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu, dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalian. Kita sering terkecoh bahwa satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, satu bisa dikalikan dengan empat, dikalikan lima, dikalikan enam, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi ini bertemu dengan lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena begitu ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan dia membawa virus yang kita gak tau, atau kita yang menularkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah, gak harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jika kalian tidak punya kemewahan itu dan harus bertemu banyak lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain yang memang dimulai dari satu orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Jika kalian tidak akan menulis,